Halo semuanya, jadi ceritanya sekitar 2 minggu yang lalu, ya, tim kreatif youtube gue Reza bilang di twitter tuh lagi ada yang rame Di cerita kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah Dusun Angker Inilah cerita selengkapnya Pada siang menjelang sore hari, di sebuah warung kopi, di sebuah kota yang namanya dirasakan Terdapat 4 orang laki-laki sedang mengobrol Dua diantaranya adalah bapak-bapak, yang satu berkopiah, yang satu laki, mengenakan udang-udang bersorang batik Sedangkan dua orang laki adalah pemuda yang menangkat setelan casual Hutan itu terlalu luas untuk dijelajahi Meski ada jalur untuk mobil, tapi medannya cukup berat Perlu menggunakan mobil khusus off-road, kalau mau melewatinya Ujar salah seorang bapak-bapak Begitu ya Saya hanya merasa penasaran Mengenai rumor yang selama ini beredar Konon, jalur yang membelah hutan itu Melewati suatu area yang ternyata Pemukimannya, yang berada tidak terlalu jauh dari sana Tugas bapak yang menangkat udang-udang Pemukimannya di tengah hutan pak Ujar salah satu pemuda, sambil menantap bapak itu dengan penasaran Kamu baru tahu, bukannya kamu sudah lama menantap disini ran Bapak berudang-udang itu menantap heran, gara pemuda yang bernama Amran itu Saya memang sudah lama disini pak tohar, tapi saya baru mendengar soal rumor barusan Lagi pula apa pentingnya pak? Arhan Menantap balik pak tohar Itu hanya rumor pak tohar Lagi pula, orang macam apa yang milih hidup di tengah hutan, yang jauh dari manapun Bapak berbeci berbicara Paisan ini seperti kurang abis saja Banyak loh, orang-orang yang milih hidup terpencil Yang jauh dari dunia luar Bahkan mereka menjadi sangat liar Saat bertemu orang asing Tugas pak tohar Dhani, kau diri tadi kamu diam saja Biasanya kamu yang paling banyak ngomong Ucap Arhan Saat menengok karat temannya itu Aku jadi teringat Surman Ran Kau tahu, dia akan menghilang Saat mengantar kayu gelondongan menggunakan truk Truknya ketemu di jalur tengah hutan itu Tapi Surmaya tidak Ia menghilang Ia juga sudah sebelum ini tidak pulang ke mes Tugas Dhani Membuat Arhan tertegun Sulman juga tidak mungkin pulang ke Jawa Ia tidak pernah mengatakan akan segera pulang ke kampung Laki pula waktu itu Ia baru seminggu habis dari kampung Aku khawatir Dia dijulik orang dari kampung Yang dimasuk pak tohar Tambahnya Sambil menatap pak tohar Jangan ngawur Dan lagi pula Keberadaan perkampungan itu Hanya sepatas rumor Belum ada yang membuktikan Kalau kampung itu ada Tugas Arhan Sambil menghilangkan kepalanya Itu karena mereka Yang mencoba membuktikannya Tidak ada yang kembali Ucap petohar Disambut dengan kaget semua orang Lah Memangnya siapa saja Yang pernah bilang ingin buktikan Keberadaan kampung itu Hanya pak hisan Dengan rawat wajah tegang Sulman itu Pria pendek Yang berprofesi sebagai Supir turpangkut kayu gelondongan kan Dia pernah berbicara depan saya Bahwa dia Ingin melihat kampung itu Dan mata kepala yang sendiri Dia bukan satu-satunya Yang pernah berbicara begitu pada saya Sebelumnya Pasangan sama istri Yang bernama Idam Dan lastri Juga berbicara hal yang sama Kepada saya Tutur petohar Arhan dan Dani Saling pandang Sementara pak hisan Terlihat menghilangkan kepalanya Lalu Ucapannya Sulman adalah teman kami pak Bahkan Ia sudah kami anggap sebagai saudara Menghilangnya dia jelas Buat kami semua panik pak Polisi bahkan tim sar Belum juga menemukan Hingga sebulan lalu Kata Dani Maksudmu Kamu ingin mencari summan sendiri Begitu Tanya pak hisan Ia tidak akan sendiri Saya akan memfasilitasi mereka Sekaligus saya terus serta Tukas pak tohar Pak hisan menghilangkan kepalanya Itu bukan ini yang bagus Lebih baik kalian tidak melakukannya Biar aparat yang menjadi sulman Maupun pasangan itu Ucapnya Loh Bukannya bapak Beberapa waktu lalu Bilang Bahwa kampung itu Hanya rumor Kau sekarang Gerak-gerak bapak Malah menunjukkan Hal yang bertentangan Dengan ucapan bapak sebelumnya Pak tohar Menatap penasaran Kara pahisan Pahisan Tanpa gelagapan Memangnya Ucapan saya perusahaan Bertentangan Dan ucapan saya Mengenai rumor kampung itu Ucapnya Seolah tidak merasa Aran Menatap penasaran Kara pahisan Ia merasa Jika laki-laki itu Sedang menyembunyikan sesuatu Pahisan kan kenal baik Dan sulman Mungkin Bapak tahu soal dia Yang tidak kami tahu Ucapnya Disambut Gelengan kepala pahisan Nak sulman itu Orangnya rajin Ia juga tidak pernah Membatah Jika diminta Membantu pekerjaannya Seperti Membetulkan genting Misalnya Lukas dia Membantu pekerjaan Aran Merasa dia yang janggal Dengan kata-kata Yang disiapkan oleh Pahisan Barusan Sudahlah Naharan Tidak perlu dilanjutkan Laki pula Saya pamit Mempulang dulu Itri saya Barusan WA Ia meminta Saya pulang Ada tamu penting Katanya Kata Pak Tohar Lalu Untuk Recana kita Mencari teman kami Bagaimana itu pak Tanya Dhani Seria bangkit Dari duduknya Pak Tohar Yang sedang Bersiap Langkah Menoleh Kata Dhani Kita Bicarakan Nanti Di rumah Kalian Datang Berdua ya Kalau Pasan Sendiri Apakah Ada Nihatan Untuk Datang Mungkin Bapak tertarik Untuk Ikut Bersama Kami Ucapnya Kemudian Menatap Gara Pahisan Yang sedang Balik Menatapnya Tidak Terima Kasih Pak Tohar Laki Pulang Nanti Malam Laki Pulang Nanti Malam Saya Mendapat Giliran Juga Tugasnya Sambil Menatap Kejauhan Waktu Beranjak Petang Saat Badaisa Ahran Dan Dhani Telah Berada Di rumah Patohar Mereka Tidak Berkumpul Dalam Rumah Melainkan Di sebagi Sebo Yang Terbuat Dari Bambu Yang Dipelitur Malam Itu Mimi Wajah Patohar Terlihat Serius Ia Seperti Baru Mendapatkan Kabar Penting Ini Cukup Gawat Tamu Yang Datang Tadi Sore Membawa Kabar Tidak Mengenakan Mereka Datang Sekeluarga Hanya Untuk Beritahu Saya Bahwa Anggota Keluarga Mereka Seorang Perempuan Hilang Ketika Ikut Rombongan Para Offroader Tidak 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 Satupun Di Keluarga Itu Yang Tau Jalur Yang Dilewati Para Offroader Tersebut Saya Pertaruh Jika Para Offroader Itu Melewati Jalur Dimana Sulman Dan Pasangan Suami Istri Itu Hilang Ujar Patohar Dengan Nada Ke Kematar Lalu Bagaimana Tangkapan Bapak Tanya Arham Penasaran Saya Sudah Berjanji Pada Mereka Untuk Melakukan Percarian Ke Lokasi Tersebut Kalian Berdua Tentu Yang Menjadi Rekan Percarian Saya Apalagi Kalian Berdua Ingin Menemukan Sulman Bukan Tukas Patohar Besok Setelah Pekasan Saya Selesai Kita Akan Langsung Berangkat Pak Tambahnya Apa Itu Tidak Terlalu Mendadak Tanya Arham Dengan Heram Loh Bukannya Lebih Cepat Lebih Baik Bahkan Seharusnya Malam Ini Juga Kita Berangkat Tapi Berhubung Mobil Sedang Diservis Ya Tudah Dulu Sampai Jam Kerja Besok Berakhir Kata Patohar Sambil Mengedarkan Pandangannya Ke Arah Arhan Dan Dandi Singkat Cerita Kesokan Harinya Tepat Setelah Jam Kerja Perakhir Yaitu Pukul 04.00 Sebuah Mobil SUV Warna Putih Melaju Keluar Dari Kota Kecil Itu Mobil Tersebut Melaju Genjang Di Jalan Beraspal Yang Rata Dan Mulus Kita Terlalu Surit Berangkatnya Sesampainya Disana Kita Bisa Kemalaman Ujar Arhan Sambil Menatap Ke Arah Kaca Depan Sebentar Lagi Kita Tiba Di Persimpan Itu Hanya Sepotong Jalan Yang Di Aspal Selebihnya Adalah Jalan Batu Yang Kemudian Bersambur Dengan Jalan Tanah Yang Sangat Becek Jika Mesim Hujan Kata Batu Har Yang Mengemudikan Mobil Pak Apakah Bapak Tidak Melihat Gelagat Aneh Pada Pahisan Saat Kemarin Kita Di Warung Kopi Kodiat Seperti Gelagapan Begitu Saat Bapak Bicarakan Tentang Kampung Itu Kata Dhani Yang Duduk Di Samping Batu Har Mungkin Dia Belum Sarapan Makanya Gelagapan Tugas Batu Har Dengan Santai Masa Karena Belum Sarapan Pak Mungkin Dia Sedang Menyebutkan Rahasia Yang Berkaitan Dengan Kebedaan Kampung Itu Yang Di Tengah Hutan Itu Kata Kata Dhani Seraya Melihat Ke Sebar Rumah Berdiri Kecil Di Tengah Hutan Dengan Cara Keberapa Meter Dari Pinggil Jalan Raya Rumah Itu Mencurigakan Aku Barusan Melihat Sepasang Mata Menyala Mengintip Dari Balik Jendelanya Katanya Rumah Itu Sudah Lama Ditinggalkan Penguninya Konon Karena Tanah Itu Milik Pemirta Kabupaten Membangun Rumah Di Atasnya Otomatis Dianggap Menyerobot Tanah Milik Negara Tugas Patohar Seraya Melihat Cara Pertigaan Ia Kemudian Melokan Kendaraannya Cara Kanan Ini Dia Jalur Yang Menuju Ketengah Hutan Rimba Yang Saya Tidak Suka Dengan Jalur Ini Adalah Banyak Truk Yang Partir Sampai Menutupi Badan Jalan Katanya Seraya Melihat Karatiga Truk Yang Terparkir Hingga Memakan Badan Jalan Masih Mending Truk Biasa Pak Coba Kerlogging Truk Yang Trail Itu Bisa Bisa Kita Mundur Yang Kasih Jalan Saud Aran Sembari Menengok Ke Belakang Dan Tersentak Astagia Begitnya Ada Peran Sontak Patohar Menginjak Pedang Rem Kemudian Melihat Karak Kaca Sempion Tengah Dani Juga Lantas Menengok Kebelakang Karang Arhan Di Bangkut Tengah Hanya Arhan Yang Wajahnya Terlalu Memucat Ia Juga Terdengar Melafalkan Ayat Kursi Ada Apa Sebenarnya Ran Tidak Ada Apa Tuh Kata Dani Dengan Gusar Arhan Mencoba Menenangkan Diri Kemudian Menghilang Nafas Beberapa Kali Sumpah Makhluk itu Ada Di Bangku Belakang Kedua Matanya itu Bersinar Warna Merah Ia Seperti Nenek Peremput Hitam Mengembang Begitu Ucapnya Membuat Dani Tergejut Seperti Nenek Yang Peremput Hitam Mengembang Salah Kutadi Melihatkan Rumah Itu Artinya Dia Mengikuti Kita Tukas Dani Seraya Bergidik Maksudmu Tanya Arhan Penasaran Aku Juga Melihatnya Tapi Di rumah Itu Di balik Jendela Yang Sudah Tidak Ada Daun Pintunya Ia Melihat Karaku Seperti Ingin Menerekamku Tugas Dani Kalian Banyak Banyak Berdoa Saja Baca Baca Yang Sudah Al-Quran Semoga Sesek Itu Tidak Menyeret Kita Kedalam Nasib Buruk Timpal Patohar Seraya Melajukan Kembali Mobilnya Arhan Dan Dani Pun Terdiam Mereka Kini Fokus Menatap Kedepan Karat Jalan Yang Kini Berupa Jalur Tanah Yang Penuh Dengan Cekungan Bekas Tapak Ban Mobil Terutama Truk Jalan Tanah Tersebut Membelah Sebuah Perkampungan Dengan Ramainya Aktivitas Para Warganya Rumah Rumah Tampak Berderet Di Sepanjang Kiri Kanan Jalan Yang Dilewati Sat Patohar Maju Kendaraannya Dengan Kecepatan Agak Tinggi Karena Menemukan Jalan Yang Perkontur Rata Mendadang Seorang Nenek Muncul Menghadang Otomatis Patohar Menghentikan Laju Mobilnya Astagfirullah Laju Nek 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 Ngapain Menghalang Jalan Untung Saya Jika Berhenti Mobil Pekin Patohar Kemudian Melihat Karan Nenek Tersebut Nenek Itu Tanpa Berbicara Dengan Bahasa Lokal Yang Tidak Dapat Dimengerti Medadang Trailer Tersebut Tersebut Berhasil Lewat Hingga Semakin Menjauh Saja Dari Sana Si Nenek Tampak Mencak Mencak Kemudian Meleparkan Batu Karat Truk Yang Telah Melewatinya Dengan Tidak Sopan Itu Saat Ia Melihat Karan Mobil Yang Dikendarai Patohar Mobil Tersebut Sudah Tidak Ada Si Nenek Pun Bersungut Sungut Saat Melihat Sop Putri Tersebut Telah Jauh Melaju Mengikuti Truk Tele Tersebut Maafkan Kami Nek Bukannya Kami Tidak Mau Mendengarkan mu Tapi Kami Tidak Mengerti Bahasa Kamu Ucap Patohar Serai Terkekeh Meskipun Kami Mengerti Tapi Kami Sudah Bertekat Untuk Menemukan Mereka Yang Tersesat Di Dusun Atau Kampung Itu Tambahnya Tidak Usah Nyerocos Pak Nenek Itu Tidak Mendengarnya Kalaupun Mendengarnya Juga Ia Belum Tentu Mengerti Serga Ahran SUV Ia Dikemudian Patohar Melaju Pelahan Melewati Jalan Tanah Yang Mulai Pecek Apalagi Truk Di Depan Melaju Tersendat Karena Malami Slip Di Jalur Licin Dan Pecek Itu Disini Habis Hujan Ya Kalau Saja Lagi Mesim Kemarau Jalan Seperti Ini Gampang Dilematinya Ujar Dhani Seraya Melihat Karak Kaca Spion Di Hadapan Kirinya Ia Tertegun Saat Melihat Sosok Tepat Di Belakang Aran Sedang Bersiap Menjengkeram Bawa Temannya Itu Aran Cepat Menyikir Dia Di Belakang Kamu Pekinnya Mobil Yang Mereka Tumpangi Mengalami Slip Sat Rodak Belakang Terprosok Kedalam Jejak Bant Truk Yang Cukup Dalam Ah Ah Aran Berteriak Panik Sembari Ia Berpulih Ke Kanan Saat Melihat Ke Bangku Belakangnya Tampang Sok Itu Sedang Menyeringi Bacaran Baca Teriak Dhani Sembari Membaca Kursi Sedangkan Patohar Yang Turut Dibat Panik Tidak Lantas Melalui Kera Belakang Dimana Aran Sedang Ketakutan Ia Tetap Melihat Kedepan Karat Truk Yang Posisinya Kini Melintang Mali Jalan Bekerjaan Lagi Kita Harus Keluar Tinggalkan Saja Itu Ucapnya Seraya Mantikan Mesin Ia Kemudian Keluar Dari Mobil Sementara Aran Dan Dhani Dengan Pontang Panting Keluar Dan Menurum Atohar Ini Mengerikan Ucap Aran Sambil Pergi Dengeri Apa Tujuan Dia Mengikuti Kita Kata Dhani Seraya Bergas Karat Truk Yang Malami Gagal Menjak Itu Tanjakan Yang Dilewati Tidak Seberapa Tinggi Namun Dikarenakan Jalannya Yang Berupa Tanah Serta Baru Degur Hujan Maka Tanjakan Itu Menjadi Sulit Untuk Dilewati Pak Tohar Yang Lebih Dulu Sampai Disambut Sopir Dan Kernet Truk Tersebut Wah Gagal Menanjak Ya Cuma 4x6 Ya Ujarnya 6x6 Kok Tapi Saya Tadi Selamat Ting Setir Harusnya Ke Kanan Malah Ke Kiri Sopir Yang Masih Berada Di Kabin Sementara Si Kernet Sedang Berusaha Menimun Lubang Sejak Bantruk Dengan Material Seadanya Seperti Batu Ataupun Kayu Mari Mari Begini Mau Mengkut Kayu Mas Tanya Pak Tohar Biasalah Om Punya Anak Belanjak Remaja Pengen Dibelikan Api Baru Alas Karena Harus Belajar Secara Online Karena Belajar Sekolah Sedang Dilarang So Sepert Truk Oh Saya Arkim Itu Kernet Saya Namanya Sayut Kami Ini Seculip Petulangan Jalan Hancur Ini Lanjutnya Woi Sembaran Saja Gantin Nama Orang Banget Saya Jackson Om So Si Kernet Yang Baru Selesai Menimbul Lumpang Bekas Sejak Truk Arkim Terkeges Sembari Berusaha Mengeluarkan Kederaannya Dari Jebakan Tajakan Disini Itu Tidak Bisa Pak Ini Terlalu Dalam Kayaknya Kita Harus Menggali Ujar Patohar Waduh Mana Gelap Lagi Ujar Ahran Seraya Menyerahkan Senter HP Yud Ambil Lingkis Kelaku Tidak Dikali Banyak Angkat Puntar Mutar Disitu Saja Seru Arkim Seraya Menengok Harca Yud Dan Patohar Serta Yang Lainnya Mana Lingkis Nya Tanya Dhani Kata Aku Hilangkan Saja Seharusnya Kan Kalau Tidak Degali Banyak Cayut Kemudian Mengambil Kabin Truk Dan Mengambil Lingkis Yang Disimpan Di Bawangku Tidur Di Belakang Kursi Utama Ia Selanjutnya Memberikan Lingkis Itu Kepada Dhani Terima Kasih Membantu Kita Ganti-gantian Saja Menggalinya Ucapnya Seraya Merkosakunya Mengambil Handphone-nya Selanjutnya Cayut Menyeroti Kolong Truk Di Bagian Belakang Sementara Dhani Mulai Menyingkirkan Gundukan Tanah Ia Mengabat Ban Hingga Hingga Menjadi Slip Kim Coba Maju Seru Cayut Saat Daniel Menyelesaikan Menyingkirkan Gunungan Tanah Di Golong Truk Truk Itu Mulai Bergerak Belahan Dengan Suara Derunya Yang Keras Pertanda Jalur Belum Sepenuhnya Dapat Dilewati Ayo Bantu Dorong Seru Patohan Yang Dibantu Arhan Mulai Mendorong Truk Mendorong Truk Taylor Susah Juga Punya Dua Badan Keluhnya Sementara Arkim Yang Sedang Di Baling Roda Kemudi Mendadak Tersentak Saat Melihat Sesu Sosok Menyeramkan Berdiri Di Antara Sebatang Pohon Dan Rumpun Bambu Itu Ada Sosok Yang Sebelumnya Mengung Arhan Dan Kawan Kawan Yud Apa Itu Bagiknya Panik Apa Nemangnya Sau Cayut Sambil Belarik Ke Arak Kepala Truk Di Antara Pohon Dan Rumun Bambu Itu Yud Patohar Arhan Dan Dandi Menghentikan Aksinya Mendorong Truk Mereka Turut Melihat Karya Ditunjuk Arkim Enak Itu Lagi Apa Maunya Dia Menghuti Kita Gumum Arhan Bir Sebaiknya Jangan Dihiraukan Terus Gas Biar Truknya Bisa Naik Aku Rasa Mumpan Belakangnya Sebentar lagi Bisa Naik Ujar Patohar Seraya Kembali Mendorong Badan Truk Itu Dibantu Arhan Dan Dani Hantunya Nongol Lagi Sudah Kayak Es Saja Kumpat Arhan Penggemar Tinja Mengumpat Lerek Dani Seolah Lupa Bahwa Mereka Sedang Dipalhatikan Sosok Demit Berambut Mengebang Itu Mendadak Sosok Tersebut Bergelebat Dan Tahu-tahu Muncul Di belakang Arhan Yang Posisinya Paling Belakang Setelah Patohar Dani Dan Belakang Leherku Terasa Dingin Begini Seperti Sedang Di Rapa Mayat Yang Sudah Dikubur Selama Satus Hari Ucap Arhan Kementar Dani Belahan Menoleh Gara Arhan Ia Pun Terhanya Saat Melihat Sosok Tersebut Sedang Menjaringi Di Belakang Temannya Tersebut Lain Kali Jika Bicaramu Atau Dia Menatangimu Seperti Ini Suara Sekitar 4 Meter Meski Tidak Tampak Tanda-tanda Kebenaran Manusia Namun samar-samar terlihat siluet hitam dan beberapa sosok manusia yang membawa busur dan panah Sebagiannya terlihat membawa ombak dan senjata sejenis parang Siluet-siluet tersebut terlihat bergerak sangat cepat Menuju ke asal tempat dimana suara teriakan terdengar Mereka bergerak sangat cepat melewati pepohonan Semang pelukar hingga sungai kecil Sementara itu dimana patuhar dan yang lain sedang berusaha membantu mendorong truk yang banyak selip Mereka tetap melakukannya mesti baru saja diteror oleh sosok mistis Dan itu belumlah berakhir Karena sok tersebut bisa muncul suatu-suatu Hal itu karena setelah mengemu arhan Mendadak hati itu menghilang Namun suara arangannya terdengar muncul di tempat itu Padahal sebelumnya Sosok tersebut tidak mengeluarkan suara apapun Setelah cukup lama berupaya Akhirnya truk berhasil naik Sekarang Giliran patuhar menaikkan mobilnya melalui tanjakan yang amat licin dan pecek itu Beruntung Kita tidak perlu mendorong lagi Mobil ini sudah double guard dan Belum lagi Witch yang siap sedia Ucap patuhar dengan bangga Itu cukup melagakan Tugas dani yang kini duduk di bangkut tengah bersama arhan Kalian duduk berdua Saya jadi merasa menjadi seperti sopir pribadi kalian Kata patuhar sambil mematikan truk Yang melaju di depannya Lah tidak usah protes pak Saya duduk di belakang Kan karena arhan diganggu terus sama nenek gerondong Tugas dani Kacau deh Suara nenek itu masih terdengar Gumamnya Tiba-tiba patuhar mengeram mobil dengan mendadak Membuat para penumpangnya terpelanting Astaga Di jalan hansur begini Kok bisa-bisanya Berhenti mendadak seperti habis ngebut pak Protes padani Sambil melihat ke arah truk yang juga tengah berhenti Ada apa pir? Eh, kim Suruh patuhar Seraya melihat ke arah kepala truk Di mana artim Terlihat keluar disana Ada yang melemparkan potongan batang pohon kelapa Ketengah jalan pak Itu Jelas sangat mengganggu Saya sama carut Terpaksa harus menyingkirkan dulu kayu kuyuh ini Sawat arkim Seraya menoleh ke belakang Karena mobil patuhar Astaga Gua patuhar Seraya keluar dari mobil Ketengah pelari Ia mengambil arkim Yang juga sedang menyingkirkan potongan kayu gelondongan Bersama jayut Kayu-kayu ini Tiba-tiba saja Perjatuhan seperti habis dilantarkan oleh orang Kata arkim Seraya mendorong potongan kayu gelondongan itu Siapa itu? Kayut Tiba-tiba berseru Saat mendengar suara kemerisik dari sebelah kiri jalan Yang berupa Teping pendek dan peponan yang berjajar Diselingi semak-semak Apa mereka juga mengalami nyesat kemari Sebelum menghilang Gumam arkim Saat mengamati sepongka potongan kayu gelondongan Yang mirip Dengan kayu yang didorong telah berada di pikir jalan Padahal Ia dan cahayut Baru sekali mendorong Plongkaan-plongkaan kayu itu Maaf Mereka Menghilang Maksudmu Pak Tuhan terkejut Saat mendengar ucapan arkim barusan Oh tidak Maksud saya Rekan saya yang suka mengambil kayu yang lewat jalan ini Apakah pernah mengalami hal seperti ini? Begituloh pak Tugas arkim tergagap Tidak perlu bergilah Jujur saja Saya kemari Karena ingin mencari teman kami yang menghilang Setendak mengambil muatan di ujung hutan sana Katakan Siapa temanmu yang sedang kalian cari? Kata Pak Tohar Seraya meletak penuh selidik ke arah arkim Yang sedang berdiri matung di depan plongkaan kayu itu Baiklah Ini sangat kebetulan Berarti kita satu tujuan Bos kami Yang bernama Pak Edam dan istrinya Pulau Astri Menghilang di arah depan sana Tepannya di tinggungan yang sejatinya hanya mengarah ke kanan Tapi disana Ternyata ada tinggungan tersempunyi yang mengarah ke kiri Calur itu memang seharusnya hanya tinggungan biasa yang berperoh kanan Tapi faktanya Itu adalah pertigaan Dengan satu tinggungan yang terlihat dan satu tinggungannya lagi Hampir tidak terlihat alias samar-samar Tugas arkim Teraya meletak nafas Saya bersyukur Di perjalanan menemukan orang yang ternyata Memiliki tujuan yang sama Ngomong-ngomong Siapa teman bapak yang hilang disini Lanjutnya Namanya Pak Sulman Sartudi Sopir truk pengangkut kayu yang biasa warawai detail ini Ia menghilang Setendak menjemput muatannya Selain dia Ada seorang gadis diduga hilang di daerah ini Setelah ikut rombongan para offroader mobil Keluarganya sampai datang kepada saya Memohon kepada saya agar mau mencari gadis itu Tugas Pak Tohar menunturkan Mas Sayut Sepertinya disana ada orang Tapi kau tiba-tiba seperti menghilang ya Ujar Arhan Setelah yang memperhatikan barisan pohon yang berdiri Di atas tebing pendek itu Bukan sepertinya Itu memang orang Aku melihatnya membuat tongkat Atau lebih tepatnya Itu tombak Saya tidak dapat memastikannya Saucayut Seraya mendorong potongan kayu terakhir Bersama Arhan Sementara Pak Tohar masih berbicara dengan Arkim Terlihat Musab Kening Saya kenal Pak Idam dan Pulau Asri Mereka pernah datang kepada saya Mereka minta pendapat saya Tentang niat mereka untuk membuktikan keberadaan kampung Atau dusun Yang tertutup Di pedalaman hutan ini Sulman pun Pernah mengatakan hal yang sama di depan saya Kalau gadis itu tidak Karena saya belum pernah ketemu dengannya Tapi setidaknya Saya tahu wajahnya Dia cantik Tapi tidak setelah amel Papar Pak Tohar Membuat Arkim mengurutkan Kening Saya tidak tahu nama yang berusaha tersebut Tugas Arkim kemudian perhatiannya Teralihkan kepada siluat-siluat yang berjajar Di antara pepohonan yang berdiri Di atas teping pendek Tinggungan itu tinggal 20 meter lagi dari sini Ketika siang Aku tidak pernah melihat mereka Lanjutnya Mereka melihat karak kita Kita sebaliknya pergi Kata Pak Tohar Seraya perjalan menuju mobilnya Arhan dan Daniel pun menyusul Sementara Arkim telah menghidupkan mesin truknya Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan Hingga hanya tiba di tinggungan yang dimaksud Baik Arkim dan Pak Tohar Sama-sama menghentikan kendaraannya Ketika mereka mencapai tinggungan yang dimaksud Sampai di sini dulu untuk ceritanya Dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya